Proses troubleshooting Prolitron speaker aktif Airload Panasnya berlebihan Jadi tegangannya normal Tapi airloadnya Panas berlebihan Kita lihat video berikut ini Teman-teman Jadi ini adalah modul Sebagai referensi Disini akan kami Tunjukkan dengan modul ini Jadi disini Ini adalah airloadnya Yang ini Ada dua buah resistor Airload Untuk membuang tegangan Dan Kita lanjut Jadi ini adalah elko nya Saya pakai props saja Ini jalurnya dia Jalur plus 28 Ini ya Jalur Plus 28 Dan airloadnya Dan ini di airload Ini yang negatif Dan selanjutnya kita harus Perhatikan Akan saya dekatkan lagi Biar jelas teman-teman Belum pas ya Saya rasa cukup Segini ya Jadi disini Langkah-langkah selanjutnya Semua beban Harus kita lepas Teman-teman Jadi ini Saya akan coba hidupkan Ini belum hidup Dan yang ini ya Ini juga harus dilepas Ini ya Ini Kemudian ini Jampuran-jampuran Ini harus kita lepas Teman-teman Dan yang mana lagi Disini ya Ini yang 14 Kecun kontrol ini Ini harus kita lepas dulu Yang ini Satu Dua Tiga Empat Lima ya Jadi Lima titik ini Harus kita lepas Dan akan Saya hidupkan lagi Dan kita akan Tricking tegangan Jadi Plus dua Lapan ini Kemana Jadi yang ini ya Plus dua Delapan ini Saya hidupkan Jalurnya kemana saja Ini Saya hidupkan dulu Belum hidup ya Ya sudah ya Cari Saya cari posisi Biar kelihatan jelas Dulu ya Biar tidak terhalang Ini 27,8 Ini Min 28 Jadi ini Modulnya Tegangannya normal Kita lihat Yang jalur ini ya Oh tidak kena dia Jalurnya kotor Saya dari sini saja Ini Ini 12 ya Dan Itu untuk D882 Teman-teman Ini ada Elko Kita lihat 18 Ini untuk Tune control Yang ini ya Tune control Dan itu adalah Jalur sumbernya Dari 28 volt Dan kita lihat Ini ada 14 Dan ini juga Harus dilepas Ini ke tune control Ya teman-teman Sudah 0 ya Untuk ke tune control Dan itu harus kita lepas dulu Dan mana lagi ya Saya lihat Kita lihat jalur ini Jadi kalau Ini sudah Kita walaupun sudah lepas Kesana Jalurnya ini Dia masih Kesini teman-teman Dia akan Walaupun sudah dilepas Yang ini Ini jalur ini Ini harus kita lihat Yang kesana ini Kan Kita lihat Ini 28 Kan Ini Jadi lewat Air ini Diturun menjadi 18 Ini untuk Tune control Dia kesini Jalurnya itu Kesini Ya bukan Yang ini Ini 0 ya Yang ini Dia masuk ke Sirkuit Ini ya Sirkuit untuk Kontrol Sirkuit optocoupler Jadi makanya Kalau ada Short di Sirkuit ini Air loadnya Akan panas Dan ini juga Harus kita lihat Ini ya Ini Jadi 28 Ini kalau Short Air loadnya Akan panas Teman-teman Yang disini ya Di sirkuit ini Jadi komponennya Harus diperiksa Jalur-jalur ini 28 Bukan kita hanya Lepas yang disini Sini saja ya Ini ya Jadi semuanya Harus kita perhatikan Dan ini ya Ini juga penting Karena kalau Dia short Di D882 Air loadnya Akan panas Jadi sirkuit-sirkuit Ini harus kita Pahami dulu Gitu teman-teman Jadi langkah-langkahnya Seperti itu Jadi berikut Akan saya Tampilkan Yang mana Yang harus kita lepas Pertama Yang ini Kedua Yang ini Ketiga Kecun kontrol Keempat Ked882 Kelima Dari 14 Kecun kontrol Dan yang ini Untuk sirkuit WL431 Dan Tegangan-tegangannya Seperti ini Teman-teman Jadi langkah-langkah ini Harus kita Lakukan Untuk mencari tahu Kenapa dia Overhaul Oke teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih